Halo Pren, kembali lagi di Amanda Channel Munculnya Kraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah Pren bikin gaduh bahkan sampai viral di dunia maya diketahui ada orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai Raja dan Ratu Kraton Agung Sejagat mereka adalah Totok Santoso Hadiningrat atau Totok Santoso yang menjadi Raja ia kerap dipanggil si Nuhun Totok Santoso Hadiningrat oleh pengikutnya Pren Kemudian ada Fani Amindia sebagai Ratu Pren, bergelar Kanjeng Ratu Diyah di Tarja Berdasarkan pengakuan Totok Santoso, awal mula kemunculan Kraton Agung Sejagat sejak pertengahan 2018 Pren ia mengaku mendapatkan wangsit untuk melanjutkan kejayaan Kerajaan Majapahit sehingga harus mendirikan kerajaan di Purworejo, weleh-weleh Pren, Pren Nah Pren, kalian tahu nggak Pren, Totok juga mengaku mendapatkan ilham dari leluhur Raja Sanjaya keturunan Majapahit dari situlah ia mengajak teman perempuannya Fani Amindia untuk merancang Kraton Agung Sejagat kasus penipuan berkedok Kraton Agung Sejagat terus didalami polisi terungkap tidak hanya di Purworejo saja Pren Nah Toto Santoso pun punya kerajaan di beberapa daerah, bukan hanya di Jawa Tengah tapi hingga di Lampung, sampai luar pulau Pren, ini perlu diwaspagai Oke, dilanjut Dari pengakuan Toto, kerajaan selain di Purworejo juga ada di Klaten, Yogyakarta dan Lampung Namanya kerajaannya yaitu Agung Sejagat Kapit Humas Polda Jateng mengatakan Tempat lain dari hasil introgasi tidak di Purworejo saja Salah satunya di Klaten, Yogyakarta dan Lampung Kerajaan sama Agung Sejagat namanya Di Klaten, polisi sudah menemukan lokasi kerajaan yang dimaksud Toto dengan pengikutnya sebanyak 28 orang Apakah Polda Iskandar menjelaskan cabang tersebut ada di daerah berajaan Kecamatan Prambanan, Klaten? Di lokasi tersebut ditemukan Batu Prasasti, Sendang Sumur Kecil yang bertuliskan Sendang Panguripit Jagat, Pren Dan ditemukan pula tempat pertemuan Seragam kerajaan pun juga ditemukan di sana Nah, Pren, kalian tahu nggak, Pren? Sementara itu jumlah saksi yang diperiksa terus bertambah, Pren Bahkan diketahui ada saksi yang juga menyetor sejumlah uang 110 juta kepada kerajaan itu Namun tidak mendapatkan gaji dolar seperti yang dijanjikan, Pren Wah, ini berarti namanya Ngibul, Pren Nah, Pren, ini yang wajib kalian tahu, Pren Ternyata... Fakta lainnya, Toto pernah tinggal di Jalan Mangga 2 Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, Pren Dan dia memiliki utang 1,3 miliar, Pren, kepada uang Wah, wah... Toto dan permaisurinya, Fani Amindia masih ditahan sebagai tercangka oleh Polga, Jawa Tengah Toto dan Fani bertemu sejak tahun 2015 dan dikenalkan oleh seseorang, Pren Jadi tidak kenalan sendiri Dan anehnya lagi, Pren, ada tata cara kerajaan di keraton agung sejakat yang membuat kita ngakak terbahak-bahak Para pengikutnya menuturkan bahwa aturan-aturan khusus itu berlaku saat dia di luar area bangunan keraton maupun di dalam area keraton Dan juga, Pren, seluruh anggota kerajaan juga dilarang menggunakan handphone Baik saat kirap maupun ketika berada di dalam gedung keraton Nah, Pren, ini ada yang lebih menarik lagi, Pren Tak cuma itu, setiap kali ada pertemuan, para anggota kerajaan juga dimintai dana sukarela Saat disinggung terkait berapa besaran dana sukarela yang disetorkan, Pren Anggotanya enggan untuk membeberkannya Dia hanya menduga uang itu digunakan untuk membangun keraton, Pren Kini, di sekitar kerajaan itu sudah dipasang garis polisi Keraja dan permaisuri keraton agung sejakat sudah diamankan dan ditapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, Pren Keduanya dicerat dengan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1946 Tentang menyiarkan berita bohong dan menerbitkan keonaran Serta keduanya diancam dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan Nah Pren, berikut tadi adalah info-info aneh dari kerajaan agung sejaga Buat mas Pren-mas Pren semua lebih berhati-hati dan waspada tentang penipuan apapun Nah Pren, kalian wajib berhati-hati dan berwaspada Karena setelah ini nanti pasti ada Mungkin ada organisasi baru yang sangat mengerikan dan memunculkan keanehannya Nah, dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe Selamat berjumpa di video selanjutnya See you next time, bye Sub indo by broth3rmax